Selamat malam smart listeners dan sahabat sonora This is Smart Yang On Top Radio bersama saya Billy Boon Dan di depan saya seperti biasa udah ada cowok ganteng sukses Abis ini kita tanya-tanya, gak boleh pelit-pelit sama ilmu Siap, sukses mah masih belum mas Sedap tuh kan, yang datang kesini udah ketahuan semuanya humble-humble Tapi nanti saya tetap akan kasih kesempatan untuk humble bragging juga boleh Siap Oke, sebelum ngobrol-ngobrol sama Mas Geri Limanata Dia ini adalah co-founder dari Stickern ya Oke, nanti Stickern itu apa kita akan ngobrol Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu semua smart listeners dan sahabat sonora Yang ada di 21 kota ya Ada di Manado, Makassar, Banjarmasin, Aceh, Balikpapan, Pontianak, Bali Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung Bangka, Palembang, Medan, Pakanbaru, dan Jakarta Selamat malam semuanya Yang mau nanya-nanya bisa lewat Twitter Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merk Siki Persembahan dari OpticSase Nah, Bro Ini kalau ngeliat dari kartu namanya dulu deh Ini kan Stickern Stick, S-T-I-C-K-E-R-N Di Bandhill kali lo ya Emang nyetaknya di Bandhill sih, Mas Oh beneran Tapi Stickern kan ada 4 co-founder ya Bener Jadi kita co-founder ada 4 orang Saya, Archie, Hartanto, Masukhito Memang seperti dilihat di kartu nama gak ada titlenya nih Emang kita co-founder, kita mau bagi tugasnya semua bisa semua Gak berantakan, gak chaos tuh di dalamnya nantinya Pasti ada speciality Oke Tapi kalau di kita Semua bisa do everything Jadi siapapun kalau not available Yang penggantinya is as good as the others Oke Jadi kita berempat emang temen main dari kecil I met Hartanto 10 years ago di US Kita semua kulihat di US University of Spoiled Children Well, USC USC Iya, USC Tapi saya gak disana Oh, gak disana Oke, oke Saya di CSU Northridge Tapi itu alumni paling kuat itu USC di Indonesia, right? Nah, USC bagus Dia punya curriculum Oh, jadi udah temenan lama? Udah lama Udah temenan lama 10 tahun lebih lah Oke Jumping ke situ dulu ya Banyak orang yang bilang Jangan berbisnis sama temen Karena nanti ujung-ujungnya Kehilangan bisnis, kehilangan temen Pandangan Gery gimana? Bisa bener, bisa salah Yang paling penting dilakukan dari awal Kita udah harus punya komitmen Jadi berempat Kita disini running business Bukan sebagai temen Tapi kita running business sebagai partners Oke Tapi jangan sampai dilupakan Sisi funnya Sama temen tetap harus temen Tetap harus ada Ketawanya masih asik Kita masih hangout together Tanpa ada kerjaan Di luar kerja pun kita masih hangout Cuman yang paling penting Komitmen Jadi kalau dari awal Kita udah tahu Kalau di Kayak ceritanya Stiken Kita udah tahu Masing-masing kita Ada expertise di mana Seperti saya Saya punya background di otomotif Jadi saya operasi Terus Archie Dia ada background di komputer sains Jadi dia adalah teknologi Hartanto sama Sugito Mereka ada background di family business Manufacturer Oke Jadi Pak Hartanto Dia fokus di business development Product development Oke Import-export Ya belum export sih Masih import aja Oke Terus dia bener-bener Creating a business Creating a product gitu Kalau Pak Sugito Dia lebih di marketing Marketing Human resource Recruitment Public relation Jadi bagi tugasnya sebenarnya Udah jelas ya Udah jelas dari awal Cuman karena You guys berempat Berani untuk bilang Oke kita gak ada jabatan Kita gak ada title khusus Karena Udah bener-bener kenal Udah bener-bener tahu Standart Decision makingnya seperti apa Udah saling percaya Trust banget Sehingga yang itu tadi gitu ya Kalau diantara kita Ada yang gak available Silahkan nanya ke masing-masing Dan itu yakin Gak bakal Gak bakal bikin Apa ya Misalnya Gary Ngasih Ngasih Instruksi ke Tim gitu ya Terus kemudian Besokannya Kemudian Di Apa Namanya Di overruled Sama co-founder yang lain Gitu Itu Gimana Mungkin gak sih Emang waktu awal Berdirinya Sticken Itu Saya sama Pak Arci Berdua yang Bener-bener On the spot Oke Jadi mereka Bener-bener Ada kebutuhan Untuk direct anything Ke saya Atau ke Pak Arci Dan Emang communication Harus ditingkatkan banget Di antara kita Perempat Karena kita kan Juga ada campung Surabaya Yang dimana waktu itu Pak Sugito masih Handling Surabaya Jadi Company-nya Udah di build Mereka udah tau Siapa Kalau saya ada Kebutuhan apa Saya cari siapa Misal Ada di marketing Dia bisa tanya sama saya Pak Menurut Bapak Seperti ini Gimana Saya bisa jawab In the end Saya jawabnya Confirm sama Pak Sugit Oke Minta pendapat Oke Tapi Keputusan akhir Kalau bisa Di yang masing-masing Punya expertise Tadi Oke Ini bisa dilakukan Saya tau banget Saya juga punya perusahaan-perusahaan Yang pernah tutup juga Karena Nomor satu adalah Si Co-foundernya Di Executive Leadership Teamnya Yang kadang-kadang suka Nggak kompak Tapi kalau ini Bisa yakin banget Karena memang Udah empat-empatnya Udah kompak Jadi Anybody can ask Anybody Oke Oke Nah tapi Gini Mungkin smart listeners Lagi bingung dulu Ini Oke Ini berempat Punya expertise Masing-masing Stick-endnya itu apa Jelasin dulu deh Stick-endnya apa Mungkin smart listeners Udah pernah Ngelihat mobil Yang Ada iklannya Dibungkus iklan Satu mobil Dibungkus iklan Di kaca belakang Atau di bagian bodinya Iklan Macem-macem Tokopedia Traveloca Traveloca Makanan-makanan Minuman-minuman Jadi kita udah Melayani 20 lebih Industri Dan kita punya Klien 200 brand lebih Dan kita melayani 27 kota 27 kota Oke Jumlah mobilnya Sekarang cuman di mobil doang Atau ada di motor juga Kita sekarang Sudah merambah ke motor Tapi untuk motor Kita masih baru available Jakarta-Surabaya Oke Kalau mobil ada berapa Armada sekarang ini Udah ratusan ribu Oke Yang available Oke Yang sudah terpakai Mungkin 60 ribu sekian Wow Ini teknologi banget nih Punya Punya iklan Perusahaan Ini perusahaan iklan Benar Punya perusahaan iklan Di mobil Tapi gak punya armada Gitu kan Oh Atau punya Atau Atau dari 60 ribu 50 ribu Punya keluarga Gitu enggak Bukan Jadi Stick Earn sendiri Itu adalah Advertising revolution Kalau kita bisa bilang ya Kita adalah perusahaan Yang berbasis teknologi Dimana kita Fokusnya ada di iklan Gitu Jadi Kalau Dalam kesnya stick earn Itu kita Istilahnya Mengaktifasi Mobil-mobil Para pengendara Mobil online Oke Mereka lagi narik online Tapi ini adalah pendapatan tambahan Untuk mereka Setiap bulannya Betul Itu adalah Ground rule ide kita Untuk build up Di sana Oke Jadi punya partner-partner Kayak Grab Partnernya Grab Gitu-gitu ya Kita eksklusif partner Dari Grab Oh eksklusif partner Dari Grab Kalau mobil pribadi Boleh gak Misalnya mobil saya nih Oh tiap hari saya Dari Jakarta Pusat Ke Jakarta Selatan Tiap hari ngantor Cukup aktif lah Saya cukup orang yang mobile Boleh gak mobil saya Di stickerin gitu Pengen dapet Tambahan gitu Oke Gak ada masalah Yang penting kita Punya Satu Target Jadi sebulan Kalau Jakarta Dia harus berkendara 3000 km Oke Dia harus Rutenya kemana aja Terserah Oke yang penting Harus 3000 km Kalau di kota-kota lain Pasti lebih rendah 1500 2000 Oke Nah jadi kalau Misalnya ada saat Sekarang nih smart listeners Yang lagi dengerin Terus bilang Oh saya pengen juga nih Dapat penghasilan Tambahan Jadi perorangan boleh Selama dia bisa Ngasih unjuk bahwa Nih saya rutenya nih Tiap bulan nih 3000 loh Gitu Gak ada masalah Kalau yang untuk di Jakarta Kalau di luar kota 1500 pun Udah bisa gitu Oh boleh Itu gimana cara Ngubungin ya Kalau mau jadi Itu ibaratnya apa Jadi mitra gitu Jadi mitra benar Mendaftarkan diri aja Sebagai mitra Di website kami Sama download Aplikasi Stickern Di google play Oke Stickern ya S-T-I-C-K-E-A-R-N Yes Dot com Kalau website nya ya Iya Oke Duh Mau nanya dong Ini Apa Dulu kuliahnya Ngambil apa Saya marketing finance Marketing finance Jadi double degree marketing Marketing dan finance Oke marketing dan finance Berarti sekarang cocok lah ya Sama kerjaan sekarang Ya kurang lebih lah Kayak segalanya oke lah Overall kita general lah Generalist gitu Generalist ya Oke ini kalau ngeliat dari short bio nya sedikit gitu ya Sekarang ini masih di Zbird Indonesia gak? Oke Masih menjabat struktural atau leadership? Struktural ya Saya masih Direktur Managerial lah Oke Managing director Managing director disana Cuman operasional wise Saya udah gak Gak fokus disana Tapi kalau misalnya Mentang-mentang punya baby baru disini Fokusnya disini Tapi kantor kita masih sama Oh gitu Jadi ada apa-apa saya bisa bantu Oh oke Oke Nah jadi Ini kalau Master franchise nya Zbird Indonesia Ini dari saya lahir juga Saya udah tau nih Apa merek ini Ini perusahaan keluarga ya? Bener itu perusahaan keluarga Kita ambil manajemennya di tahun 2009 Oke Dan terus sampai hari ini kita Pemegang master franchise untuk di Indonesia Oh sebenernya keluarga baru takeover di 2009 2008 sorry Bukan dari pertama kali ke Indonesia nya Zbird nya? Pertama kali Zbird di Indonesia kan tahun 79 Oke 79 ya Udah tua banget kayak saya Kayak saya Oke Nah jadi kalau sekarang Ngebagi tugasnya Oh kita udah lebih ya Oke oke Kita harus break dulu Kita harus break dulu Abis ini saya akan tetap Nanya-nanya ke Mas Gary Gary Limanata Dia ini adalah Co-founder dari Stickern ya Don't go anywhere Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!